Bagaimana, kalian berdua, yang terluka, paling banyak bisa melawanku hingga seri? Bagaimana mungkin kamu bisa mengalahkanku? Ji Yang Yun tersenyum bangga. Kamu salah. Kami akan tumbuh semakin kuat, dan pada akhirnya kamu akan mati di wilayah rahasia ini, kata Lin Long acuh tak acuh. Hahaha, menurutku kamu sedang melamun. Lukamu bahkan belum pulih, bagaimana kamu bisa terus bertarung denganku? Ji Yang Yun mendengus dengan nada menghina. Kamu akan tahu kapan kamu melihatnya. Lin Long tersenyum tipis. Baiklah, biarkan aku melihatnya. Saat dia berbicara, Ji Yang Yun langsung mengaktifkan seni iblisnya. Kemudian, dia mengayunkan kakinya ke arah Lin Long dan Huo Kinghan. Di sisi lain, Lin Long dan Huo Kinghan sekali lagi diam-diam meneriakkan istilah rahasia. Dalam sekejap, pedang iblis dan telapak tangan raksasa menyerang Ji Yang Yun secara bersamaan. Bang! Ledakan lain terdengar. Setelah ini, Lin Long dan Huo Kinghan langsung tersandung ke belakang. Di sisi lain, sosok Ji Yang Yun hanya bergoyang beberapa kali. Hahaha, kamu bilang kamu akan menghancurkanku nanti. Sekarang telapak tangan kedua sudah dalam keadaan seperti itu. Bagaimana kamu bisa menjadi tandinganku? Ji Yang Yun tidak bisa menahan tawa saat melihat adegan ini. Sejujurnya, ketika dia melihat ketidakpedulian Lin Long, dia benar-benar takut Lin Long dan Huo Kinghan punya kartu truf di lengan mereka. Namun, situasi saat ini membuat sedikit kekhawatiran di hatinya langsung sirna. Kali ini, Lin Long dan Huo Kinghan tidak berbicara lagi. Sebaliknya, mereka sekali lagi mengaktifkan seni iblis mereka. Dengan sangat cepat, pedang iblis dan telapak tangan raksasa terbentuk kembali. Huh, perlawanan keras kepala. Ji Yang Yun mengejek sambil melihat pedang iblis dan telapak tangan raksasa itu. Pada saat itu, dia segera mengaktifkan teknik iblisnya sendiri. Pada saat berikutnya, aura iblis yang ditimbulkan oleh bayangan kakinya yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi berbenturan dengan pedang iblis Lin Long dan telapak tangan raksasa Huo Kinghan. Bang! Ledakan lain terjadi ketika kekuatan itu menyerang. Kali ini, Lin Long dan Huo Kinghan sekali lagi didorong mundur. Pada akhirnya, Huo Kinghan malah tidak sengaja terjatuh ke tanah. Di sisi lain, sosok Ji Yang Yun bahkan tak terlihat bergoyang. Cek cek cek, apakah ini kekuatanmu? Ji Yang Yun sekali lagi memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejek. Saat ini, tidak ada sedikitpun kekhawatiran di hatinya. Mendapatkan seribu api iblis lebih penting. Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Aku akan mengirimmu pergi. Saat dia berbicara, Ji Yang Yun sekali lagi mengaktifkan seni iblisnya. Dari kelihatannya, dia seharusnya berniat untuk segera membunuh Lin Long dan Huo Kinghan sebelum langsung mendapatkan seribu api iblis. Saat ini, Huo Kinghan sudah berdiri. Kemudian, dia dan Lin Long mulai melafalkan istilah rahasia. Kemudian, pedang iblis dan telapak tangan raksasa itu muncul lagi. Mati. Saat Ji Yang Yun berteriak, bayangan kaki yang tak terhitung jumlahnya menyerang Lin Long dan Huo Kinghan sekali lagi. Lin, Lin dan, Ji, Ji, Chen, Yun. Bukan, tapi panjang, Lin, dari. Pedang iblis dan telapak tangan raksasa Lin Long dan Huo Kinghan bertemu dengan bayangan kaki yang tak terhitung jumlahnya. Ji Yang Yun awalnya hanya sedikit lebih kuat dari Lin Long dan Huo Kinghan ketika mereka bergabung. Sekarang Lin Long dan Huo Kinghan tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih kuat, bagaimana dia bisa tetap menjadi tandingan mereka. Oleh karena itu, setelah kekuatan menyerang, Lin Long dan Huo Kinghan hanya mundur beberapa langkah. Adapun Ji Yang Yun, dia dikirim terbang seperti layang-layang dengan tali putus. Di udara, dia bahkan mengeluarkan setegup darah. Bahkan orang biasa pun dapat melihat bahwa Ji Yang Yun terluka parah. Ini adalah kesempatan bagus. Oleh karena itu, bagaimana Lin Long dan Huo Kinghan bisa melepaskannya? Meskipun luka mereka semakin parah akibat pertarungan sengit dengan Ji Yang Yun, mereka tidak berhenti untuk mengatur nafas. Sebaliknya, mereka menyerang Ji Yang Yun. Saat Ji Yang Yun sedang berjuang untuk berdiri, mereka berdua tiba di sampingnya pada saat yang bersamaan. Ji Yang Yun bahkan tidak berani bergerak. Huh, Ji Yang Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang. Dia tahu bahwa dia telah kalah. Terlebih lagi, tidak ada kemungkinan dia mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Sesaat kemudian, Ji Yang Yun mau tidak mau bertanya, bagaimana seranganmu itu bisa meledak dengan energi yang begitu kuat? Dia benar-benar tidak dapat memahaminya. Keduanya jelas telah ditekan olehnya. Bagaimana dia bisa membayangkan kalau mereka tiba-tiba meletus dengan kekuatan sebesar itu? Dia tidak merasa bahwa mereka berdua sengaja bersikap lunak padanya. Tak satupun dari mereka yang cukup bodoh hingga membiarkan diri mereka terluka. Saat ini, tidak ada salahnya kami memberitahumu. Alasan kenapa kami berdua bukan tandinganmu dalam serangan gabungan ini adalah karena ini adalah pertama kalinya kami menggunakan serangan gabungan ini dan kami tidak familiar dengannya. Namun, setelah menggunakannya dua kali, kami menjadi akrab dengannya. Sekarang kami menggunakan serangan gabungan ini lagi, bahkan jika itu tidak mencapai tingkat sempurna, kekuatan yang dapat dilepaskan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bukan sesuatu yang bisa kamu atasi. Linlong berkata dengan sikap acuh tak acuh. Itu benar, Huo Kinghan menganggupkan kepalanya. Memang itulah yang terjadi. Alasan mengapa mereka dirugikan dalam beberapa langkah pertama adalah karena mereka tidak terbiasa dengan hal itu. Namun, begitu mereka terbiasa dengannya, mereka akan segera melepaskan kekuatan serangan gabungan. Bagaimana Ji Yangyun bisa menghadapinya? Mendengar perkataan mereka, wajah Ji Yangyun berkedut, sebelum menghela nafas panjang. Aku masih meremehkan kekuatan api spiritualmu. Linlong berasumsi Ji Yangyun akan menerima kekalahan seperti itu. Namun, siapa sangka wajahnya tiba-tiba tenggelam. Meski aku kalah, sebaiknya kau biarkan aku pergi. Kalau tidak, aku akan menyebabkan seribu api iblis mengamuk. Pada saat itu, bukan hanya kamu, tapi seluruh sekte iblis akan dimusnahkan oleh seribu api iblis. Ji Yangyun, kematian sudah dekat. Berhentilah berbohong pada dirimu sendiri. Mendengar perkataan Ji Yangyun, Huo Kinghan mengerutkan kening. Seribu api iblis adalah api penjaga sekte iblis. Dia tidak percaya Ji Yangyun punya metode apapun yang bisa membuatnya mengamuk. Dari cara dia melihatnya, Ji Yangyun hanya mengada-ada demi melarikan diri. Jadi maksudmu kamu tidak akan membiarkanku pergi? Ji Yangyun berkata dengan dingin. Membiarkanmu pergi adalah hal yang mustahil. Aku akan mengantarmu keluar dari dunia rahasia dan membiarkan master sekte dan para tetua menghukumu sesuai dengan aturan sekte. Kata Huo Kinghan. Mendengar perkataan Huo Kinghan, Ji Yangyun yang semula duduk di tanah tiba-tiba terangkat. Jelas sekali, dia melakukan perlawanan terakhirnya. Namun, bagaimana Lin Long dan Huo Kinghan memberinya kesempatan? Keduanya mengirimkan serangan telapak tangan ke arahnya. Serangan telapak tangan mendarat, dan Ji Yangyun terlempar seperti bola. Detik berikutnya, Lin Long dan Huo Kinghan tiba di sampingnya seperti belatung, tidak memberinya kesempatan sedikitpun untuk melarikan diri. Karena itu masalahnya, aku akan membiarkanmu mengalami teror seribu api iblis. Ji Yangyun tiba-tiba meraung. 1052 Meskipun mereka merasa mustahil bagi Ji Yangyun untuk menciptakan semua api iblis yang kejam, bagaimana Lin Long dan Huo Kinghan bisa memberi Ji Yangyun kesempatan seperti itu? Begitu mereka melihat Ji Yangyun diam-diam melafalkan istilah rune, mereka menyerang Ji Yangyun secara serempak. Sebelum Ji Yangyun selesai melafalkan istilah rune, dia dipukul oleh telapak tangan mereka dan mati di tempat. Pada saat ini, Huo Kinghan akhirnya menghela nafas lega ketika dia melihat tidak ada perubahan di sekitarnya. Meskipun dia merasa Ji Yangyun tidak mungkin memicu apapun, dia masih sedikit khawatir. Kakak senior, ayo kita sembuhkan dulu, kata Lin Long pada Huo Kinghan. Mereka sudah terluka, dan setelah bertarung dengan Ji Yangyun begitu lama, luka mereka semakin parah. Oleh karena itu, yang terbaik adalah mereka menyembuhkan diri sebelum mereka dapat segera pergi. Tentu saja, ini adalah kesempatan bagi Lin Long, karena dia ada di sini untuk Old Demon Flames. Baiklah, mendengar perkataan Lin Long, Huo Kinghan langsung mengangguk. Ini, kakak senior, ini untukmu. Dengan itu, Lin Long mengeluarkan pil penyembuhan tingkat tertinggi dan melemparkannya. Mengetahui bahwa pil penyembuhan Lin Long sangat efektif, Huo Kinghan tidak ragu-ragu. Dia menangkapnya dan menelannya. Segera, mereka berdua mulai menyembuhkan luka mereka di gua batu. Gua batu itu sekarang sudah ditutup, sehingga tidak akan diserang oleh roh jahat. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi ini adalah tempat terbaik untuk menyembuhkan luka mereka. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, keduanya membuka mata. Saat ini, sebagian besar luka mereka sudah sembuh. Adik laki-laki, pil penyembuhanmu sangat efektif. Pada saat ini, Huo Kinghan tidak bisa tidak memuji. Dia tahu bahwa jika mereka meminum pil penyembuhannya, mereka tidak akan bisa pulih sebanyak itu. Lin Long tersenyum tipis dan tidak mengatakan apapun. Pada saat ini, wajah Huo Kinghan dengan jelas menunjukkan sedikit keraguan. Namun, dia hanya ragu sejenak sebelum mengambil keputusan. Adik laki-laki, aku tahu kamu ada di sini untuk semua api iblis. Oleh karena itu, setelah kita meninggalkan gua batu yang tersegel ini, kita tidak lagi menjadi kakak senior dan kakak muda. Kita akan menjadi lawan, dia berkata pada Lin Long. Mendengar kata-kata Huo Kinghan, Lin Long merasa sedikit bersyukur. Dia tahu bahwa Huo Kinghan memberinya kesempatan. Kakak senior, saya memiliki kesulitan saya sendiri. Oleh karena itu, saya harus mendapatkan 10 ribu api iblis. Saya harap Anda dapat memaafkan saya, kata Lin Long. Hanya dengan mendapatkan 10 ribu api iblis, dia bisa memasuki wilayah klan iblis dan mendapatkan 10 ribu api iblis. Hanya dengan begitu dia bisa menjadi lebih kuat dan bertahan melawan musuh yang lebih kuat. Hanya dengan begitu dia bisa melindungi orang-orang yang dicintainya dari bahaya. Dia tidak punya pilihan selain melakukan ini, jadi meskipun lawannya adalah Huo Kinghan, yang pernah dekat dengannya di masa lalu, dia tidak akan ragu-ragu. Mereka berada di kubu yang berbeda, jadi jika situasi seperti ini terjadi, hanya akan membuat seseorang mendesah pada kejamnya takdir. Saat ini, Huo Kinghan tiba-tiba berkata, adik laki-laki, sebenarnya ada alasan mengapa aku menjagamu di masa lalu. Apa alasannya? Lin Long mau tidak mau bertanya. Karena adik laki-lakiku adalah Huo Gang, kata Huo Kinghan. Huo Gang adalah adikmu, Lin Long terkejut. Dia tidak menyangka kebetulan seperti itu akan terjadi di dunia ini. Iya, dia adalah adik laki-lakiku. Kamu tidak mengetahui hal ini, tetapi adik laki-lakiku telah memujimu sejak dia kembali. Tentu saja, dia tidak berani menyebutkan hal ini di depan ayahnya, karena jika dia melakukannya, dia takut itu tidak sesederhana dikurung. Adik laki-lakiku bahkan secara khusus menggambar potretmu. Keterampilan melukis adik laki-laki saya lumayan, jadi ketika saya melihat Anda setelah kembali ke markas, saya langsung merasa bahwa Anda lah yang menyelamatkan adik laki-laki saya. Setelah berinteraksi dengan Anda, saya semakin yakin akan hal ini. Karena itu, aku menjagamu dan mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanmu. Sejak aku menyelamatkanmu, aku telah membalas budimu karena telah menyelamatkan adik laki-lakiku. Kita bahkan sampai sekarang, kata Huo Kinghan. Oh, Lin Long mengangguk. Oh, Lin Long mengangguk. Dia sudah tahu apa yang terjadi setelah mendengar kata-kata Huo Kinghan. Adik laki-laki, begitu kita meninggalkan ruangan batu ini, kita akan menjadi musuh. Ketika saatnya tiba, kita tidak akan lagi memanggil satu sama lain sebagai kakak laki-laki dan perempuan. Huo Kinghan mengulangi kata-katanya lagi. Oke, Lin Long mengangguk. Tiba-tiba, Huo Kinghan berkata, Sekarang, bisakah kamu memelukku lagi? Lalu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Lin Long penuh harap. Ya, Lin Long mengangguk dengan sungguh-sungguh, lalu berjalan ke depan dan mengulurkan tangannya untuk memeluk Huo Kinghan. Huo Kinghan juga mengulurkan tangannya untuk memeluk Lin Long dengan erat. Dia menggunakan banyak kekuatan, seolah dia ingin menyatu dengan Lin Long. Meskipun dia menggunakan banyak tenaga, pada saat ini, dia selembut gadis tanpa tulang. Waktu berlalu dengan lambat, setelah berpelukan untuk waktu yang tidak diketahui, Huo Kinghan akhirnya melepaskannya. Setelah melepaskannya, Huo Kinghan tiba-tiba menggigit Lin Long. Lin Long bisa saja mengelak, tapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia membiarkan Huo Kinghan menggigit bahunya. Setelah menggigit beberapa saat, Huo Kinghan akhirnya melepaskannya dan berkata, Adik laki-laki, dengan cara ini, aku bisa meninggalkan bekas di tubuhmu. Setelah mengatakan itu, entah kenapa, air mata mengalir dari matanya. Seolah tidak ingin membiarkan Lin Long melihatnya seperti ini, dia berbalik dan pergi. Adik laki-laki, jika kita bertemu lagi, kita tidak akan menjadi kakak laki-laki dan perempuan lagi. Di luar gua, suara isak tangisnya terdengar dari jauh. Saya masih harus menjadi lebih kuat. Hanya dengan begitu keluarga ku tidak akan terluka. Lin Long menghela nafas dalam hatinya. Kemudian, dia juga keluar dari gua. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah mendapatkan 10 ribu api iblis. Jadi, begitu dia keluar, dia menuju ke arah 10 ribu api iblis. Menggunakan kehendak ilahi yang kuat, Lin Long berkeliling roh jahat dan berhasil memasuki gua dari sebelumnya. Kemudian, dia sampai di gua dengan altar pengorbanan. Setelah memasuki gua, wajah Lin Long langsung menunjukkan ekspresi terkejut karena tidak ada roh jahat di dalam gua. Hanya ada satu altar pengorbanan yang berdiri di tengah gua. Apa yang sedang terjadi? Lin Long tercengang. Yang membuatnya menghela nafas lega adalah 10 ribu api iblis masih berada di altar pengorbanan. Mungkinkah istilah rune yang diucapkan Ji Yang Yun sebelumnya memiliki efek? Lin Long menebak dalam hatinya. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan alasan lain. Saat dia merenung, dia melihat sekeliling. Setelah memastikan bahwa tidak ada roh jahat, Lin Long berjalan menuju altar pengorbanan. Pada saat itulah suara lembut tiba-tiba datang dari belakang. Tunggu. Lin Long berbalik dan melihat Huo Qinghan perlahan berjalan ke arahnya dengan wajah tanpa ekspresi. Jelas sekali, Huo Qinghan telah bergegas pada saat kritis ini. Saat ini, Huo Qinghan tidak lagi memiliki sikap seorang gadis kecil di gua yang tersegel. Jelas sekali bahwa dia telah mengubur perasaannya terhadap Lin Long jauh di dalam hatinya. Lin Long berbalik dan memandang Huo Qinghan dengan acuh tak acuh. 1053. Lin Li, lakukanlah, kata Huo Qinghan tanpa ekspresi. Dengan itu, dia segera mengaktifkan teknik iblisnya. Lin Long juga mengaktifkan teknik iblisnya. Dalam sekejap, api iblis merah dan pedang iblis langit keduanya dikeluarkan. Dengan sangat cepat, telapak tangan raksasa Huo Qinghan menghantam Lin Long. Pedang iblis Lin Long disertai dengan cahaya hitam aneh dan api merah dan biru saat menghadapi serangan itu. Bang! Lin Long langsung terlempar karena dampaknya. Di sisi lain, Huo Qinghan hanya mundur dua atau tiga langkah. Jelas sekali siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Ini sesuai ekspektasi Lin Long. Sebelumnya, dia sama sekali tidak berdaya melawan Huo Qinghan. Selama periode waktu ini, meskipun api iblis merahnya telah membaik, api iblis biru merah milik Huo Qinghan juga meningkat. Oleh karena itu, dia bukan tandingan Huo Qinghan. Lin Li, kamu bukan tandinganku, jadi patuhlah menyerah. Jangan berjuang sia-sia, kata Huo Qinghan tanpa ekspresi. Lin Long menggelengkan kepalanya, lalu mengaktifkan teknik iblisnya. Detik berikutnya, kekuatan itu menyerang sekali lagi, tapi hasilnya tetap sama. Lin Long masih dikirim terbang. Setelah dikirim terbang dua kali, Lin Long sudah bisa merasakan darah di dadanya bergejolak bahkan dengan teknik tubuhnya. Dia tahu jika ini terus berlanjut, dia akan disakiti oleh Huo Qinghan. Sepertinya saya harus memikirkan cara. Pikiran seperti itu terlintas di benak Lin Long. Dengan pemikiran ini, dia memutuskan untuk melepaskan boneka rahasia di tubuhnya. Dia akan membiarkan boneka rahasia itu menghentikan Huo Qinghan sementara dia mengambil kesempatan untuk merebut 10 ribu api iblis. Boneka rahasia itu tidak menggunakan teknik iblis apapun, jadi ada kemungkinan boneka itu akan diserang oleh susunan rahasia saat dilepaskan. Mengingat kekuatan susunan rahasia, boneka rahasia akan segera dilenyapkan di dalam gua. Namun, Lin Long tidak peduli pada saat ini. Meskipun boneka rahasia sangat penting baginya, 10 ribu api iblis lebih penting. Oleh karena itu, dia membuat pilihan ini. Oleh karena itu, ketika Huo Qinghan menggunakan teknik iblisnya, Lin Long segera melepaskan boneka rahasia di tubuhnya. Boneka rahasia ini memiliki kekuatan Raja Beladiri, jadi Lin Long tidak khawatir tidak bisa menghentikan Huo Qinghan. Dia hanya takut pada susunan rahasia. Boneka rahasia itu segera menerkam ke arah Huo Qinghan. Setelah melihat Lin Long melepaskan boneka rahasianya, keheranan segera muncul di wajah Huo Qinghan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin Long benar-benar memiliki boneka rahasia. Namun, dia tidak khawatir, karena dia tidak berpikir bahwa boneka rahasia Lin Long akan sekuat itu. Namun, setelah beberapa saat, keheranan di wajahnya semakin dalam. Dia menemukan bahwa boneka rahasia yang dilepaskan Lin Long jauh lebih kuat daripada miliknya. Dia buru-buru menepuk telapak tangan raksasa di atas kepalanya ke arah boneka rahasia itu. Namun, telapak tangan raksasa itu sama sekali tidak mampu menghentikan boneka rahasia itu. Dia langsung dikirim terbang oleh telapak tangan boneka rahasia itu. Boneka rune ini sangat kuat. Dari mana Lin Li mendapatkan boneka rune ini, Huo Qinghan berpikir sendiri sambil berjuang untuk bangun. Telapak tangan runik pupet telah melukainya secara langsung. Lebih jauh lagi, dia tahu bahwa boneka rahasia telah menahan diri. Jika tidak, lukanya pasti akan semakin parah. Untungnya, ketika dia memanjat, boneka rahasia itu hanya berdiri di depannya, dan tidak memanfaatkan situasi tersebut untuk menyerangnya. Huo Qinghan tahu bahwa ini mungkin perintah Lin Long. Segera setelah itu, alis Huo Qinghan berkerut saat dia memikirkan sesuatu. Ini karena boneka rahasia itu jelas tidak menggunakan teknik setan. Pada saat ini, ia seharusnya diserang oleh susunan rahasia. Namun, susunan rahasia tidak bereaksi sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Huo Qinghan sangat bingung. Ketika dia memikirkan roh jahat yang telah menghilang, alisnya berkerut lebih dalam. Dengan pemikiran ini, dia segera berbalik untuk melihat Lin Long. Ini karena Lin Long saat ini sedang bergegas menuju pusat altar, tempat 10 ribu api iblis berada. Lin Long tentu saja tercengang. Menurutnya, boneka rahasia itu paling banyak menyerang Huo Qinghan dengan telapak tangannya. Setelah itu, pasti akan diserang oleh Runik Arrai. Siapa yang menyangka bahwa tidak akan ada reaksi dari susunan rahasia setelah sekian lama? Namun, ini adalah hal yang baik baginya. Oleh karena itu, dia tidak terlalu memikirkannya, dan bergegas menuju 10 ribu api iblis dengan lebih cepat. Adik Junior, bahkan jika kamu memiliki boneka rahasia yang menghalangiku, aku tidak bisa hanya menonton saat kamu merebut 10 ribu api iblis. Melihat Lin Long, pikiran seperti itu tiba-tiba terlintas di benak Huo Qinghan. Segera setelah itu, sosoknya tiba-tiba bergerak, dan dia bergegas menuju Lin Long. Namun, saat dia bergerak, boneka rahasia itu menepuknya dengan telapak tangannya, langsung menjatuhkannya ke tanah. Lupakan, Huo Qinghan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pada saat ini, Lin Long sudah tiba di depan 10 ribu Demon Flames. Melihat 10 ribu api iblis tepat di depannya, senyuman tanpa sadar muncul di wajah Lin Long. Setelah bekerja keras begitu lama, dia akhirnya menuai hasil hari ini. Namun, saat dia hendak meraih dan meraih 10 ribu api iblis, energi tak berbentuk tiba-tiba menyerangnya. Karena lengah, dia langsung terlempar oleh energi ini. Setelah berjungkir balik di udara, Lin Long buru-buru merangkak dari tanah. Untungnya, dia memiliki teknik tubuh, dan kehendak sucinya sangat mencengangkan. Baru saja, dia tiba-tiba mundur sedikit, atau dia pasti terluka. Pada saat ini, bayangan hitam tiba-tiba muncul di kehampaan. Jelas sekali bahwa energi tak berbentuk dipancarkan oleh bayangan hitam ini. Saat bayangan hitam muncul, ia langsung berteriak pada Lin Long dan Huo Qinghan, Siapa kamu? Beraninya kamu mengganggu mimpi indahku. Dan siapa kamu? Huo Qinghan bertanya dengan cemberut. Aku ini apa? Hahaha, akulah penguasa ruang ini. Anda benar-benar berani mengatakan bahwa saya adalah sesuatu. Mendengar perkataan Huo Qinghan, bayangan hitam itu langsung tertawa. Penguasa ruang ini adalah 10.000 api iblis, bukan Anda, balas Huo Qinghan. 10.000 api setan, gadis kecil, izinkan saya memberitahu Anda, saya adalah 10.000 setan api, kata bayangan hitam itu. Kamu bukan, Huo Qinghan menggelengkan kepalanya. Intuisi memberitahunya bahwa bayangan di depannya bukanlah 10.000 api iblis. Bukan, bayangan hitam itu mencibir. Kemudian, ia mengangkat tangannya, dan 10.000 api iblis di tengah altar benar-benar melayang ke tangannya. Apa, kamu masih berani mengatakan bahwa aku bukan 10.000 api iblis? Kata bayangan hitam itu. Pada saat ini, pada saat ini, Linlong tiba-tiba berkata, kamu hanyalah tubuh spiritual. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kamu adalah 10.000 api iblis? Hah! Melihat kata-kata Linlong telah memperlihatkan bayangan hitam, ekspresinya menjadi jelek. Kata-kata Linlong membuat Huo Qinghan memikirkan sesuatu. Dia dengan gembira berkata, saya ingat siapa Anda. Oh, beritahu aku, bayangan hitam itu menoleh untuk melihat ke arah Huo Qinghan. Kamu hanyalah tubuh spiritual yang dikirim ke alam rahasia ini oleh nenek moyang kita dan terperangkap di samping 10.000 api iblis. Namun, saya tidak tahu bagaimana kamu berhasil membalikan keadaan dan mengendalikan 10.000 api iblis, kata Huo Qinghan. Bahkan jika itu masalahnya, lalu kenapa? Aku sudah mengendalikan 10.000 api iblis. Kamu sama remehnya dengan semut. Setelah mengatakan itu, aura kuat tiba-tiba menyebar dari bayangan hitam. 1054 Katakan padaku, apakah kamu ingin menyerah atau bertarung sampai mati? Sosok hitam itu berkata dengan dingin sambil melihat ke arah mereka berdua. Jika kamu menyerah, aku mungkin akan mengampuni nyawamu karena kamu adalah orang pertama yang aku taklukkan setelah aku mendapatkan kembali kebebasanku dan menjadikanmu budakku yang paling setia. Jika kamu ingin bertarung sampai mati, baiklah. Aku akan menyerap jiwamu dan menjadikanmu salah satu dari 10.000 jiwa dalam 10.000 api iblis, kata sosok hitam itu perlahan. Melihat penampilannya, seolah-olah dia telah menguasai seluruh benua langit caotik di tangannya, dan dia sangat senang dengan dirinya sendiri. Sayangnya, kami tidak memilih salah satu dari dua jalan tersebut, kata Linlong acuh tak acuh. Hahaha, kamu tidak memilih salah satu dari dua jalan itu. Dengan sedikit kekuatanmu, sosok hitam itu tidak bisa menahan cibiran mendengar kata-kata Linlong. Semut terkadang bisa mengguncang pohon. Tidak ada yang aneh dengan hal itu, kata Linlong dengan tenang. Karena itu masalahnya, aku hanya bisa membunuhmu dan mengambil jiwamu. Sosok hitam itu berkata dengan dingin. Dia memandang Huo Qinghan dan berkata, Gadis kecil, bagaimana denganmu? Apa pilihanmu? Aku, Huo Qinghan tampak ragu-ragu sejenak, tetapi dia masih menganggup dan berkata, Tentu saja, aku tidak memilih salah satu dari dua jalan itu. Meskipun dia tahu bahwa dia bukan tandingan sosok kulit hitam itu, bagaimana mungkin Huo Qinghan bersedia menjadi budaknya? Jarang sekali aku memiliki pemikiran seperti itu. Kamu sebenarnya memilih cara ini. Tidak apa-apa juga, aku akan membiarkanmu menjadi jiwa dalam 10 ribu api iblis selamanya. Saat dia berbicara, sosok hitam itu menyerang Linlong dengan telapak tangannya. Dia tahu bahwa dengan kekuatan seni iblisnya, dia mungkin akan dikalahkan dengan parah dalam satu gerakan. Oleh karena itu, Linlong langsung menggunakan api spiritual logam, api spiritual es, dan api hati trate ungu. Selain itu, dia menggunakan keterampilan bela diri defensif. Dalam sekejap, Ki mendalam yang melindungi permukaan tubuhnya terbakar dengan tiga api berbeda. Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan kakak muda Lin? Mengapa tiga api berbeda tiba-tiba muncul di tubuhnya? Huo Qinghan benar-benar tercengang saat melihat api yang tiba-tiba muncul di tubuh Linlong. Itu karena ketiga api itu sangat istimewa. Yang satu berbentuk seperti trate ungu, yang satu seperti logam yang terbakar, dan yang satu lagi berwarna putih pucat dan tampak menusuk tulang. Yang terpenting, ketiga jenis api ini jelas sangat kuat. Setelah tertegun sejenak, Huo Qinghan sadar, api spiritual ini sama sekali bukan api iblis. Surga, mungkinkah saudara muda Lin bukan dari gerbang suci kita? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hatinya. Bukan hanya dia, bayangan hitam itu juga sangat terkejut. Ia bahkan langsung menarik energi telapak tangannya. Setelah mengamati Linlong lebih dekat, dia berseru, kamu sama sekali bukan murid sekte iblis. Kamu adalah seseorang yang menyelinap ke dalam sekte iblis dan fokus pada metode kultifasi lainnya. Dalam ingatanku, hanya ada segelintir orang di seluruh benua langit kekacauan yang bisa mengembangkan seni iblis dan teknik kultifasi lainnya secara bersamaan dan menunjukkan kekuatan mereka. Aku tidak menyangka kamu akan menjadi orang seperti itu. Bakatmu sangat mencengangkan. Sejauh itu. Lupakan saja, kamu sebenarnya bisa menggunakan begitu banyak api spiritual pada saat yang bersamaan. Dalam ingatanku, sepertinya tidak ada orang yang bisa melakukan ini. Aneh, kamu benar-benar aneh. Pada akhirnya, bayangan hitam itu begitu bersemangat hingga dia berbicara dengan tidak jelas. Mereka yang tidak mengetahuinya pasti mengira bahwa dia telah menguasai begitu banyak api spiritual. Setelah bersemangat beberapa saat, dia akhirnya menenangkan diri dan memuji. Nak, aku tidak menyangka bakatmu begitu menakjubkan. Namun, bisakah kamu memberitahuku bagaimana tepatnya kamu bisa melakukan ini? Setelah mendengar begitu banyak dari bayangan hitam, Huo Kinghan, yang berada di samping, bahkan lebih terkejut. Dia, yang sangat terkejut, mau tidak mau menilai Linlong. Semakin dia melihat, semakin dia terkejut. Dia tidak pernah mengira bahwa Linlong bukan dari gerbang suci mereka. Mendengar apa yang dikatakan bayangan hitam itu, Linlong tersenyum acuh tak acuh. Jika kamu bersedia menjadi budaku, mungkin aku akan memberitahumu bahwa aku bersedia. Sombong, siapa yang memberimu nyali seperti itu? Mendengar kata-kata Linlong, bayangan hitam itu langsung meraung marah. Kita harus tahu bahwa bahkan leluhur dari sekte iblis yang mengirimnya ke sini saat itu tidak berani mengatakan itu. Tentu saja ini aku, Linlong tersenyum acuh tak acuh. Melihat bakatmu, awalnya aku ingin membiarkanmu hidup, tapi sepertinya kamu ingin mati. Bayangan hitam itu mencibir. Setelah mengatakan itu, dia langsung menyerang Linlong dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, energi telapak tangan yang sangat kuat segera menyerang Linlong. Melihat kekuatan energi telapak tangan, Huo Qinghan, yang berada di samping Linlong, mau tidak mau berseru, hati-hati. Namun, semuanya sudah terlambat. Energi telapak tangan telah menyerang Linlong. Bang! Dengan suara keras, Linlong langsung terlempar. Jadi bagaimana jika bakatmu luar biasa? Kamu masih tidak bisa menahan satu pukulan pun. Ekspresi jijik muncul di wajah bayangan hitam itu. Namun, senyuman di wajahnya dengan cepat membeku. Ini karena dia menemukan bahwa Linlong dengan cepat berdiri kembali. Keterampilan bela diri defensif yang menggunakan beberapa jenis api spiritual begitu kuat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tentu saja. Kalau tidak, bagaimana mungkin kamu tidak memahaminya? Linlong berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar ejekan Linlong, ekspresi bayangan hitam itu secara alami menjadi lebih tidak sedap dipandang. Dia dengan dingin berkata, Nak, jangan terlalu senang. Selama aku menggunakan kekuatanku yang sebenarnya, pada akhirnya kamu akan menjadi jiwa di dalam seribu api iblis. Dia memiliki seribu api iblis, yang merupakan inti dari runik grid arrai. Tentu saja, dia tidak takut pada Linlong. Pada saat ini, sosok ilusi tiba-tiba muncul di samping Linlong. Sosok ilusi ini langsung melesat ke arah Huo Kinghan. Sosok ilusi ini tentu saja adalah boneka rune. Saat bayangan hitam itu muncul, Linlong menyimpannya untuk meninggalkan rencana cadangan untuk dirinya sendiri. Adik laki-laki, apa yang kamu lakukan? Melihat boneka rune tiba-tiba menyerbu ke arahnya, Huo Kinghan menjadi sangat terkejut. Meskipun mereka tidak mengatakan apapun secara lisan, Huo Kinghan segera merasa bahwa dia dan Linlong sedang bekerja sama setelah bayangan hitam muncul. Sekarang dia melihat boneka rune tiba-tiba menyerang, dia tentu saja tercengang. Di tengah semua ini, dia buru-buru mengirimkan serangan telapak tangan ke arah boneka rune. Namun, serangan tergesa-gesa ini tidak mengandung kekuatan apapun. Boneka rune langsung menamparkan tubuhnya dan membuatnya pingsan. Oh, boneka rune. Melihat boneka rune menundukkan Huo Kinghan, bayangan hitam itu terkejut. Itu benar, Linlong mengangguk. Nak, kamu benar-benar luar biasa. Kamu bahkan punya boneka rune. Pada saat ini, bayangan hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Kita harus tahu bahwa pada usia Linlong, dia hanyalah seorang bocah nakal yang berkelahi dengan sesama muridnya. Dibandingkan dengan Linlong, perbedaan di antara mereka seperti perbedaan antara langit dan bumi. Segera setelah itu, bayangan hitam bertanya dengan bingung, namun, apa yang kamu lakukan? Dia benar-benar tidak mengerti, jika Linlong membiarkan Huo Kinghan tetap hidup, setidaknya dia akan bisa membantu. Sekarang setelah Huo Kinghan tersingkir, dia pada dasarnya telah kehilangan kekuatan tempur yang dapat melawannya. Tidak diragukan lagi ini adalah tindakan orang bodoh. 1055. Tidak banyak, Linlong tersenyum acuh tak acuh. Saat suaranya terdengar, sosok boneka rune itu tiba-tiba bergerak, membawa Huo Kinghan di punggungnya saat ia menyerang kembali ke arah kedatangannya. Pada saat ini, bagaimana mungkin bayangan hitam tidak mengetahui apa yang direncanakan Linlong? Mencoba melarikan diri, dia dengan dingin mendengus, sebelum langsung mengirimkan serangan telapak tangan ke arah boneka rune. Linlong sudah mengirimkan serangan telapak tangan segera setelah dia mengangkat telapak tangannya. Serangan telapak tangan Linlong juga mengandung api roh logam, api roh es, dan api hati teratai ungu. Huh, bayangan hitam itu sekali lagi mendengus dingin. Pada saat inilah telapak tangannya tiba-tiba berubah arah, langsung menyerang boneka rune. Itu sebenarnya hanya tipuan saja. Terbukti, bayangan hitam sudah lama mengetahui bahwa Linlong akan menghalanginya. Sama seperti bayangan hitam berpikir bahwa serangan telapak tangannya akan mendarat di boneka rune, sosok Linlong melintas, benar-benar menghilang dari tempatnya berdiri, sebelum sekali lagi memblokir serangan telapak tangan tersebut. Linlong telah menggunakan api penghancur spasial tepat pada waktunya, dan dia menggunakannya untuk menggeser posisinya. Itu adalah atribut spasial api roh. Bayangan hitam tidak bisa membantu tetapi berseru ketika dia melihat bahwa Linlong telah menggunakan atribut spasial spirit fire. Dia tidak menyangka Linlong benar-benar memiliki roh api tipe keempat. Serangan telapak tangan mendarat, dan Linlong langsung terlempar. Meskipun Linlong memblokir di depan telapak tangan bayangan hitam, dia tidak dapat sepenuhnya memblokir serangan telapak tangan tersebut. Masih ada sebagian serangan telapak tangan yang melewatinya dan menyerang boneka rune. Justru karena itulah bayangan hitam tidak khawatir dia tidak bisa menghentikan boneka rune. Namun, dia tidak menyangka bahwa serangan telapak tangan boneka rune itu akan langsung memblokir semua serangan telapak tangan yang bisa dia kirimkan ke arahnya, sebelum langsung membawa Huo Kinghan keluar dari gua batu. Adegan ini menyebabkan bayangan hitam tanpa sadar berteriak ketakutan, ini adalah boneka rune dengan kekuatan Raja Beladiri. Sebelum boneka rune menunjukkan kekuatannya, dia tidak mengetahui kekuatan boneka rune tersebut. Awalnya, dia merasa boneka rune Linlong tidak akan sekuat itu, dan sisa kekuatannya pasti akan mampu membuat Huo Kinghan bertahan. Dia tidak menyangka boneka rune itu benar-benar memiliki kekuatan Raja Beladiri, dan langsung memblokir sisa kekuatannya. Alasan kenapa dia memiliki pemikiran yang ceroboh adalah karena dia tidak menyangka akan ada boneka rune dengan kekuatan Raja Beladiri. Itu benar, Linlong mengangguk. Nak, siapa sebenarnya kamu? Kamu tidak hanya memiliki begitu banyak api spiritual yang kuat, tapi kamu juga memiliki benda yang sangat menantang surga. Saat dia berbicara, sosok hitam itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Linlong. Dia benar-benar tidak dapat memahaminya. Jika Linlong tidak berdiri tepat di depannya, dia tidak akan percaya orang seperti itu ada. Seperti yang ku bilang, jika kamu bersedia menjadi budakku, aku akan memberitahumu, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Hahaha, sebuah lelucon. Kapan aku, Mo Ying, menjadi budak orang lain? Mendengar Linlong mengatakan ini, bayangan itu tidak bisa menahan tawa. Sambil tersenyum, dia berkata dengan dingin, Nak, gadis itu boleh pergi, tapi untukmu, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini. Kamu salah. Aku bisa meninggalkan tempat ini kapanpun aku mau, kata Linlong dengan tenang. Itu tidak mungkin. Sosok hitam itu meraung marah dan menyerang Linlong dengan telapak tangannya. Dia mengira Linlong masih akan menggunakan teknik bertahan. Lagipula, dalam situasi di mana terdapat perbedaan kekuatan yang sangat besar, menggunakan teknik bertahan adalah hal terbaik untuk dilakukan. Siapa yang mengira Linlong akan mengangkat tangannya dan pedang rune akan digenggam di tangannya? Melihat pedang rune di tangan Linlong, sosok hitam itu terkejut dan menarik kembali energi telapak tangannya. Itu pedang rune dengan Yang Ki Murni. Sosok hitam itu melebarkan matanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Alasan mengapa dia terkejut adalah karena Yang Ki Murni dapat melawan seni iblis. Penglihatan bagus, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Nak, kemana kamu pergi untuk mendapatkan begitu banyak barang? Sosok hitam itu mau tidak mau bertanya. Dia bahkan memiliki ilusi bahwa ada seorang penguasa di benua Mutian dan bahwa Linlong adalah putra penguasa tersebut. Kalau tidak, bagaimana bisa ada begitu banyak benda yang menantang surga? Tentu saja, pemikiran ini terlintas dalam sekejap karena dia tidak percaya bahwa orang seperti itu ada di dunia. Namun, sosok hitam itu justru terkagum-kagum. Dengan seribu api iblis di tangannya, dia tidak menganggap serius Linlong sama sekali. Pada saat ini, Linlong tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengannya. Dia berbalik dan berlari kembali ke arah dia datang. Melihat reaksi Linlong, sosok hitam itu langsung berteriak dengan marah, mencoba melarikan diri. Saat dia berbicara, dia langsung menamparkan telapak tangannya ke arah Linlong. Begitu energi telapak tangan dilepaskan, Linlong, yang berada di depannya, berbalik dan menyerang dengan pedangnya. Dalam sekejap, Yang Ki Murni meresap ke dalam pedang dan menebas energi telapak tangan yang datang dari belakang. Semut, sosok hitam itu mendengus dingin. Saat dia mengatakan itu, energi telapak tangannya melahap energi pedang Linlong sepenuhnya. Kemudian, sisa energi langsung menyerang Linlong dan mengirimnya terbang lagi. Meskipun Yang Ki Murni bisa melawan seni iblis, itu masih terlalu lemah dibandingkan dengan energi telapak tangan sosok hitam itu. Oleh karena itu, ia tidak dapat menahannya sama sekali. Bang! Dengan suara teredam, Linlong langsung menabrak dinding gua di dekatnya. Dari sudut pandang sosok hitam itu, Linlong pasti tidak akan bisa membalas setelah terkena serangan telapak tangannya. Bagaimanapun, Linlong tidak menggunakan keterampilan bela diri defensif apapun. Namun, yang mengejutkannya, saat dia hendak terbang, Linlong, yang jatuh ke tanah, tiba-tiba berdiri dan bergegas menuju pintu masuk gua. Berengsek! Sosok hitam itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Lalu, dia buru-buru menyerang Linlong dengan serangan telapak tangan lainnya. Namun, semuanya sudah terlambat. Sebelum energi telapak tangan mencapainya, sosok Linlong sudah menghilang dari pintu masuk gua. Melihat ini, sosok hitam itu merasa sangat kesal. Dia telah melewatkan kesempatan untuk membunuh orang jenius seperti itu. Namun, ketika dia memikirkan sesuatu, dia dengan cepat membuang gangguan ini kepikirannya. Nak, selama aku memulihkan kekuatanku dan meninggalkan sekte iblis ini, kamu tidak akan punya tempat untuk bersembunyi di benua mutian. Dia mencibir. Linlong sekali lagi kembali ke labirin dan menemukan boneka rahasia dan Huo Kinghan. Di sini, boneka rahasia masih belum mengalami serangan apapun dari susunan rahasia yang besar. Terbukti, kemunculan sosok hitam itu telah membuat seluruh susunan rahasia menjadi kacau. Saat ini, Huo Kinghan juga terbangun. Ketika dia melihat Linlong berdiri di depannya, dia terkejut. Setelah melihat sekeliling, dia menyadari. Alasan Linlong memerintahkan boneka rahasia untuk menerkamnya adalah untuk memungkinkannya melarikan diri dari gua. Memikirkan sesuatu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, adik laki-laki, bagaimana kamu bisa melarikan diri bersamaku? Bagaimanapun, sosok hitam itu terlalu kuat. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Linlong berhasil melarikan diri. Linlong menjawab, tentu saja, aku menggunakan seni rahasia tubuhku untuk memaksa diriku keluar. Huo Kinghan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, meski begitu, saudara junior, kamu masih harus mengambil risiko yang besar. Saat dia berbicara, dia buru-buru mengukur Linlong. Hanya setelah memastikan bahwa dia tidak terluka barulah dia menghela nafas lega. Huo Kinghan kemudian bertanya dengan bingung, tetapi saudara junior, bagaimana kamu tahu bahwa sosok hitam itu tidak akan bisa menyerang kita setelah kita meninggalkan gua? Dari situasi saat ini, sosok hitam itu tidak bisa keluar dari gua untuk menyerang mereka. Dikombinasikan dengan situasi sebelumnya, Linlong dengan jelas mengetahui hal ini, itulah sebabnya dia mempertaruhkan nyawanya untuk melarikan diri bersamanya. Linlong menjawab, itu hanya dugaan. Saya tidak menyangka itu benar. Dia sebenarnya baru saja menebak-nebak, tapi kenyataan membuktikan bahwa dia benar. Jika tidak, mereka akan tetap berada di bawah serangan sosok hitam itu. Setelah berpikir beberapa lama, Huo Kinghan berkata, sepertinya sosok hitam itu baru saja terbangun dan belum sepenuhnya memahami dunia rahasia ini. Jika tidak, kita tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika kita menumbuhkan sayap. Itu benar, Linlong membenarkan kata-kata Huo Kinghan. Mengingat pengalamannya, sangat mudah baginya untuk memahami hal ini. Huo Kinghan melanjutkan, karena itu masalahnya, kita harus segera mencari jalan keluar. Jika tidak, jika sosok hitam itu menemukan cara untuk melarikan diri, kita tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Ya, Linlong mengangguk. 1056. Di luar dunia rahasia, semua orang dari klan iblis memiliki ekspresi panik di wajah mereka. Bahkan Huo Zhengcheng, yang paling mantap di antara mereka semua, mempunyai ekspresi kekhawatiran yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya. Itu sangat sederhana. Rune dari susunan rahasia alam rahasia berkedip tanpa henti, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Ini jelas merupakan tanda bahwa dunia rahasia berada dalam keadaan tidak stabil. Apa sebenarnya yang terjadi di dalam? Inilah yang ingin diketahui semua orang di klan iblis. Tapi satu-satunya hal yang mereka tahu sekarang adalah sebagian besar murid klan iblis telah keluar. Adapun murid-murid yang tidak keluar, mereka tidak tahu apakah mereka masih hidup. Pada saat ini, seorang tetua di samping Huo Zhengcheng berkata, Guru, bisakah Anda berkomunikasi dengan Lord Arrai Spirit lagi? Oke, aku akan coba lagi. Huo Zhengcheng mengangguk. Kemudian dia segera duduk bersila dan mencoba berkomunikasi dengan roh susunan alam rahasia. Dia telah mencoba berkomunikasi dengan roh susunan tidak kurang dari sepuluh kali sebelumnya, tetapi tidak sekalipun dia bisa berkomunikasi dengan roh susunan. Ini juga alasan mengapa orang-orang klan iblis sangat khawatir. Bahkan roh susunan tidak dapat dihubungi, yang tidak diragukan lagi berarti bahwa dunia rahasia berada dalam keadaan yang sangat berbahaya. King Han, aku harap kamu beruntung. Huo Zhengcheng berkata dalam hatinya dan mulai berkomunikasi. Melihat Huo Zhengcheng mencoba berkomunikasi, mata semua orang sekali lagi terfokus padanya. Adegan itu hening. Setelah beberapa saat, Huo Zhengcheng mengerutkan kening, lalu dia membuka matanya yang tertutup. Tuan, apakah Anda sudah berkomunikasi dengan Lord Array Spirit? Para tetua di sekitarnya tidak bisa tidak bertanya. Ya, kata Huo Zhengcheng. Itu hebat, orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan kegembiraannya. Tapi kata-kata Huo Zhengcheng dengan cepat menuangkan seember air dingin ke atasnya. Huo Zhengcheng berkata, saya telah menghubungi Lord Array Spirit, tetapi Lord Array Spirit mengatakan bahwa Runik Array tidak lagi berada di bawah kendalinya. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang dari klan iblis mau tidak mau melebarkan mata mereka. Mungkinkah api 10 ribu setan telah direnggut oleh Linli? Bahkan ada yang berkata. Karena situasi seperti itu hanya akan terjadi ketika api 10 ribu setan, sebagai inti dari susunannya, direnggut. Api 10 ribu setan telah direnggut, tapi apakah orang lain yang merampasnya? Kata Huo Zhengcheng. Orang lain? Siapa itu? Orang-orang dari sekte iblis sangat bingung. Mereka tidak tahu siapa lagi yang ada di dalam. Itulah iblis moying yang dikirim nenek moyang gerbang suci kita ke alam rahasia. Huo Zhengcheng mengerutkan kening. Iblis moying yang dikirim ke alam rahasia oleh nenek moyang kita. Sebagian besar anggota sekte iblis bingung. Mereka tidak tahu ada setan seperti itu. Hanya mereka yang mengetahui kebenaran yang berteriak ketakutan. Apa, sebenarnya itu iblis itu? Pada saat ini, Huo Zhengcheng berkata dengan lantang kepada orang banyak, Saya yakin banyak dari Anda di sini tidak tahu tentang keberadaan iblis seperti itu. Sekarang, Saya akan memberikan pengenalan singkat kepada semua orang. Saat itu, Ketika nenek moyang kita mendirikan gerbang suci kita, Ada iblis yang merupakan musuh bebuyutan nenek moyang kita. Dia mengancam akan memusnahkan nenek moyang kita dan gerbang suci kita. Dia tidak hanya mengatakannya, Tetapi dia juga bertindak berdasarkan itu. Waktu, Siapa yang tahu berapa banyak orang di gerbang suci kita yang dibunuh olehnya? Iblis ini sangat kuat. Nenek moyang kami tidak bisa menghadapinya sendirian. Untuk memusnahkannya, Nenek moyang kami mengundang beberapa orang kuat dari benua langit caotik. Setelah pertempuran sengit, Kami akhirnya menaklukkan iblis ini. Namun, Iblis ini mengembangkan teknik iblis yang sangat jahat. Sangat mudah untuk menghancurkan tubuhnya, Tetapi sangat sulit untuk membuat jiwanya menghilang selamanya. Nenek moyang kita memiliki beberapa metode untuk menjebak jiwanya, Tetapi setelah memikirkannya, Nenek moyang kita tetap memilih metode yang paling aman. Yaitu mengirimnya ke dunia rahasia ini Dan membiarkan api 10 ribu iblis menekannya selamanya. Ini memang cara yang paling mungkin dilakukan. Karena bertahun-tahun telah berlalu, Iblis ini tidak pernah muncul lagi. Namun, Hari ini, Sesuatu yang tidak terduga terjadi. Aku tidak tahu apa yang terjadi di alam mistik, Namun dia benar-benar berhasil mengendalikan alam mistik. Seribu api iblis dan kendalikan alam mistik. Begitu suara Huo Zheng Cheng turun, Seorang tetua segera berteriak dengan cemas, Pemimpin sekte, Iblis ini sangat kejam. Jika kita membiarkannya keluar dari dunia rahasia, Semua orang di gerbang suci kita pasti akan dibunuh olehnya. Iya, Pemimpin sekte, Kita harus memikirkan caranya. Para tetua yang mengetahui hal ini juga setuju. Mereka semua memasang ekspresi ngeri di wajah mereka. Melihat ekspresi para tetua ini, Orang lain di gerbang iblis juga sangat khawatir, Karena ini berarti iblis seperti itu benar-benar ada. Semuanya, Jangan terlalu khawatir. Meskipun iblis ini telah mengendalikan api 10 ribu iblis, Tampaknya dia belum sepenuhnya menguasai susunan rahasia. Kata Huo Zheng Cheng. Lalu apa yang harus kita lakukan? Seseorang langsung bertanya. Sederhana sekali, Bunuh jalan kita ke alam rahasia dan bertarung sampai mati dengan iblis ini, Sehingga dia tidak bisa membunuh jalan keluar dari alam rahasia. Huo Zheng Cheng berkata dengan dingin, Dengan ekspresi tegas di wajahnya. Namun, Iblis itu bukanlah orang biasa, Bagaimana kita bisa menghadapinya? Mendengar kata-kata Huo Zheng Cheng, Seseorang langsung berkata dengan cemas. Jangan khawatir, Karena iblis itu belum membunuh jalan keluarnya, Karena dia belum sepenuhnya mengendalikan susunan rahasia, Itu berarti dia belum pulih sepenuhnya. Oleh karena itu, Ini adalah satu-satunya kesempatan kita. Jika dia pulih, Yang suci kita gerbang hanya bisa dihancurkan. Kata Huo Zheng Cheng. Mendengar kata-kata Huo Zheng Cheng, Suasana kembali hening. Sekarang, Semua ahli di alam Marsial Overlord atau lebih tinggi, Berdiri di depanku dan bunuh jalan kita ke alam rahasia bersamaku. Huo Zheng Cheng lalu berkata dengan keras. Segera, Sekelompok orang berdiri di depan Huo Zheng Cheng. Namun, Beberapa dari mereka jelas sedikit ragu-ragu, Tetapi setelah melihat tatapan Huo Zheng Cheng yang tidak perlu dipertanyakan lagi, Mereka segera berdiri. Aturan gerbang iblis ada di sana, Mereka tidak berani untuk tidak menaatinya. Oke. Melihat orang-orang yang berdiri ini, Huo Zheng Cheng mengangguk, Lalu mengambil beberapa langkah ke depan dan tiba-tiba menghantam kehampaan dengan telapak tangannya. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya di telapak tangan ini, Tetapi dengan ledakan keras, Sebuah lubang gelap benar-benar muncul di kehampaan di depannya. Melihat ke dalam dari luar, Mustahil untuk melihat apapun. Ini adalah jalan yang Lord Array Spirit bantu aku buka dengan sisa wenangnya. Semuanya, Cepat masuk, Kalau tidak kita tidak akan bisa bertahan lama. Kata Huo Zheng Cheng. Begitu suaranya turun, Segera, Seorang tetua memimpin dan bergegas masuk. Kemudian, Yang lainnya juga bergegas masuk. Seseorang yang kekuatannya lebih lemah dari realm martial overload juga ingin menyerbu masuk, Tetapi langsung dihentikan oleh Huo Zheng Cheng. Kemudian, Huo Zheng Cheng berkata kepada orang-orang yang tersisa, Kalian semua, Segera tinggalkan altar utama. Jika sesuatu terjadi pada kami, Masa depan gerbang suci akan bergantung pada kalian. Kemudian, Pandangannya terfokus pada seorang murid. Zhao Tianran, Kamu akan bertanggung jawab atas murid-murid ini. Kekuatan Zhao Tianran tidak buruk, Dan dia memiliki rasa tanggung jawab, Jadi Huo Zheng Cheng menyerahkan tanggung jawab berat ini kepadanya. 1057 Segera, Cahaya hitam menyala, Dan kelompok mereka muncul di labirin. Namun, Karena teleportasi acak, Mereka tidak muncul bersama, Melainkan muncul di tempat berbeda di labirin. Tentu saja karena banyaknya orang, Beberapa di antaranya masih berkumpul. Misalnya, Guru Wu Xin, Penatua Yan, Dan Guru Cao Cheng, Penatua Du, Datang ke tempat yang sama bersama beberapa tetua lainnya. Kemudian, Mereka secara alami bertemu dengan roh-roh jahat di dalam, Tetapi dengan kekuatan dan pemahaman mereka tentang mekanisme iblis, Roh-roh jahat ini tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Penatua Yan, Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Seseorang bertanya. Kekuatan dan sikap Penatua Yan berada di atas orang-orang ini, Jadi orang-orang ini secara alami mengikuti jejaknya. Setelah orang ini menanyakan hal ini, Orang lain memusatkan perhatian mereka pada Penatua Yan. Faktanya, Bukan hanya mereka, Bahkan Penatua Yan pun bingung. Ini karena Wu Zheng Cheng tidak mengatakan apa yang harus dilakukan setelah masuk. Setelah berpikir sejenak, Penatua Yan berkata, Pemimpin dan yang lainnya seharusnya ditugaskan secara acak ke labirin ini. Mari kita cari mereka sekarang dan lihat apakah kita memiliki kesempatan untuk bertemu mereka. Jika kita tidak dapat menemukan mereka, Maka kita akan memikirkan cara. Petik 2. Itu saja. Labirin ini kelihatannya tidak terlalu besar. Kita harus segera menemui mereka. Oke, itu saja. Orang-orang lainnya mengangguk setuju. Begitu saja, Mereka terus bergerak maju dengan hati-hati di dalam labirin. Yang membuat mereka bahagia adalah setelah beberapa saat, Mereka bertemu dengan beberapa orang lagi. Setelah berjalan beberapa saat, Orang-orang ini semakin bahagia karena orang di depannya jelas-jelas adalah Huo Qinghan, Yang telah lama memasuki dunia rahasia, Tetapi mereka tidak tahu apakah dia sudah mati atau masih hidup. Hebat, Qinghan masih hidup. Mereka semua berseru dalam hati. Namun, Wajah mereka segera menunjukkan ekspresi terkejut karena seseorang tiba-tiba keluar dari belakang Huo Qinghan. Siapa lagi selain Lin Li, Yang telah menyusup ke sekte iblis mereka dan ingin merebut api seribu iblis. Yang paling mengejutkan mereka adalah Lin Li dan Huo Qinghan sedang membicarakan sesuatu, Dan Huo Qinghan bahkan memiliki senyuman di wajahnya. Jelas terlihat bahwa keduanya memiliki hubungan yang baik. Setelah niat Lin Li terungkap, situasi ini menjadi sangat aneh. Untuk sesaat, banyak pertanyaan muncul di benak mereka. Qinghan, Bagus sekali, kamu masih hidup. Suara seorang tetua memecah suasana aneh. Qinghan, Kupikir sesuatu terjadi padamu. Semua orang langsung menyambutnya. Salam, Para tetua, Pada saat ini, Huo Qinghan, Yang telah menemukan para tetua, Berjalan mendekat dan menyapa mereka. Qinghan, Apa yang terjadi? Kenapa kamu bersama Lin Li? Seorang tetua bertanya pada Huo Qinghan. Adapun yang lainnya, Mereka semua memandang Lin Long dengan sangat waspada. Lagi pula, Setelah niat Lin Long terungkap, Mereka benar-benar menjadi musuh. Tetua, Formasi rune dari alam rahasia sudah dikendalikan oleh iblis Mo Ying itu. Dia juga memiliki seribu api iblis. Untuk menghadapinya, Aku hanya bisa bersekutu dengan Lin Li. Jika bukan karena Lin Li, Aku akan mati terhadap iblis di alam rahasia itu. Kata Huo Qinghan. Mendengar kata-kata Huo Qinghan, Mata semua orang terfokus pada Lin Long. Kemampuan apa yang dimiliki Lin Li untuk mampu bersaing dengan iblis itu? Pertanyaan seperti ini terlintas di benak mereka. Mereka semua tahu betapa kuatnya Mo Ying. Mereka pasti membawa Huo Qinghan kembali ke labirin ketika iblis itu tidak memperhatikan. Kebanyakan orang menduga demikian. Jadi begitu, Seseorang menyetujui. Pada saat ini, Penatua Yan tiba-tiba berkata dengan dingin, King Han, Lin Li memasuki dunia rahasia untuk merebut 10 ribu api iblis. Dia adalah musuh gerbang suci kita. Jika bukan karena dia, Mo Ying tidak akan muncul lagi. Dia tidak akan menyebabkan gerbang suci kita jatuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Oleh karena itu, Saya menyarankan agar kita segera menangkapnya. Kenapa kita perlu menangkap orang seperti ini? Bunuh saja dia di tempat. Dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi kita. Orang lain segera berdiri dan berkata, Orang ini adalah guru Cao Cheng dan Cao Li, tetuadu. Kematian Cao Cheng ada hubungannya dengan Lin Long. Hilangnya Cao Li juga terkait dengan Lin Long. Jadi, Dia secara alami sangat membenci Lin Long. Pada saat ini, Dia tentu saja harus setuju dengan Penatua Yan. Adapun Penatua Yan, Kematian Wu Xin pasti terkait dengan Lin Long. Jadi, Dia pasti akan menargetkan Lin Long. Iya, Kita tidak bisa membiarkan orang ini hidup. Yang lain semua setuju. Jadi, Mereka semua menatap Lin Long dengan lebih hati-hati. Tetua, Ini tidak akan berhasil. Huo Qinghan jelas mengalami konflik. Namun, Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Tetua, Ini tidak akan berhasil. Qinghan, Kamu tidak bisa menutupi bocah itu. Bahkan jika dia benar-benar menyelamatkan hidupmu, Itu karena dia sehingga kamu jatuh ke dalam kesulitan seperti itu. Itu bisa dibatalkan sepenuhnya. Tidak perlu membayarnya kembali. Penatua Yan segera berkata, Penatua Yan benar. Segera, Orang-orang lainnya mengangguk setuju. Qinghan, Jika kamu tidak bisa melakukannya, Minggirlah dan biarkan aku melakukannya, Kata Penatua Du. Tidak, Tidak mungkin. Huo Qinghan masih menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, Bahkan dia merasa bahwa para tetua benar. Namun, Entah kenapa, Dia tidak ingin Lin Long terluka seperti ini. Qinghan, Ini tidak benar. Tetua Yan segera berkata dengan dingin. Qinghan, Mungkinkah kamu memiliki perasaan terhadap Lin Li? Penatua Du berteriak. Saat ini, Mereka lebih unggul dalam hal alasan. Jadi, Mereka tidak peduli dengan identitas Huo Qinghan. Kami masih membutuhkan orang. Dengan kemampuan Lin Long, Menjaga dia tetap di sini akan sangat berguna bagi kami, Kata Huo Qinghan. Saat ini, Dia akhirnya memikirkan alasan seperti itu. Tentu saja, Dia hanya ingin tidak berurusan dengan Lin Long untuk saat ini. Setelah masalah Mo Ying diselesaikan, Dia secara alami akan menangani Lin Long. Bagaimanapun, Dia berasal dari gerbang suci. Qinghan, Seberapa kuatkah Lin Long di usia yang begitu muda? Paling-paling, Dia hampir sama dengan kita yang lebih tua. Kami memiliki begitu banyak orang sekarang. Mengapa kita masih membutuhkannya? Kata Penatua Yan dengan dingin. Benar, Kita tidak membutuhkannya sama sekali. Oleh karena itu, Yang terbaik adalah segera menanganinya. Jika tidak, Saat kita menghadapi iblis itu, Mo Ying, Anak ini akan mempermainkan kita di belakang kita. Tambah Tetuadu. Tetua, Kamu meremehkan Lin Li. Huo Qinghan menggelengkan kepalanya. Namun, Penatua Yan dan Penatua Du tidak akan mempercayainya. Bahkan jika mereka melakukannya, Mereka masih harus berurusan dengan Lin Long. Qinghan, Jika kamu masih bersikeras melakukan sesuatu dengan caramu sendiri, Kami hanya bisa menanganimu sesuai dengan aturan sekte. Kata Penatua Yan. Kemudian, Dia melihat ke arah yang lain dan berkata, Semuanya, Kelilingi anak ini. Jangan biarkan dia menyelinap pergi. Dengan itu, Beberapa orang yang dekat dengan Penatua Yan dan Penatua Du segera mengepung Lin Long. 1058 Saat para tetua mengepung Lin Long, Huo Qinghan tiba-tiba melakukan sesuatu yang tidak diharapkan oleh para tetua. Dia berdiri di depan Lin Long. Adik Lin benar-benar mampu. Jika kita benar-benar harus menghadapi iblis itu nanti, Kakak Lin pasti bisa membantu. Oleh karena itu, Aku tidak akan membiarkanmu menyakitinya. Huo Qinghan berkata dengan dingin. Dia tidak sedang mencari alasan saat ini, Tapi dia benar-benar ingat bahwa Lin Long benar-benar mampu melakukannya. Kinghan, Aku khawatir kamu melakukan ini demi kentunganmu sendiri, Tetua Du mencibir. Penatua Du mencibir. Aku benar-benar tidak tahu obat apa yang diberikan Lin Li padamu hingga membuatmu membelanya seperti ini. Wang Yu dan yang lainnya juga mengatakan bahwa anak ini telah menyihir jingsuan, Dan mereka juga berada di sisinya. Saya khawatir dia telah mempelajari semacam teknik pesona yang luar biasa, Kata salah satu tetua. Wang Yu dan yang lainnya tidak berani mengatakan ini di depan umum setelah diancam oleh Huo Qinghan. Namun, mereka tetap menyebarkan berita tersebut kepada tuannya, Dan kemudian kepada sesepu ini. Sekarang Huo Qinghan sangat protektif terhadap Lin Long, Dia secara alami akan mengatakan ini dengan lantang. Kudengar memang ada teknik pesona seperti itu. Yang lain hanya bisa mengangguk. Saudara muda Lin tidak memiliki teknik pesona apapun. Saya hanya membelanya karena dia benar-benar mampu. Ekspresi Huo Qinghan berubah dingin saat dia menatap orang tua itu dengan tatapan yang sangat tajam. Hal ini menyebabkan orang tua itu secara tidak sadar mengecilkan kepalanya. Penatuadu berkata dengan dingin, Qinghan, kami melihatmu tumbuh dewasa. Aku tidak menyangka kamu akan disihir oleh anak ini sampai tersesat. Qinghan, minggir. Kalau tidak, kami tidak punya pilihan selain menggunakan aturan sekte padamu. Kata sesepuh lainnya dengan dingin. Saat dia berbicara, seorang tetua bahkan mengaktifkan teknik iblisnya. Melihat bahwa pertempuran besar tidak bisa dihindari, Penatuayan, yang sudah lama tidak berbicara, Tiba-tiba berkata, Tetua, mungkin Lin Li ini benar-benar memiliki semacam kemampuan. Jika kita menghadapinya seperti ini, Kita mungkin benar-benar kalah. Sangat membantu nanti. Penatuayan, apa maksudmu? Penatuadu mau tidak mau menjadi bingung ketika dia mendengar kata-kata Penatuayan. Jika dia tidak tahu bahwa Penatuayan sangat membenci Lin Long, Dia akan berpikir bahwa Penatuayan sengaja membantu Lin Long. Penatuadu, Qinghan adalah putri ketua sekte. Jika kita memulai perselisihan dengannya dan menyakitinya, Ketua Sekte pasti akan menaruh dendam terhadap kita. Tidak baik jika dia menemukan kesempatan untuk berurusan dengan kita, Kata Penatuayan kepada Penatuadu melalui transmisi suara. Apakah kita akan membiarkan bocah ini pergi begitu saja? Penatuadu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tentu saja tidak. Kita akan mencari kesempatan untuk menghadapi bocah itu ketika Qinghan tidak memperhatikan. Pada saat itu, bahkan jika Qinghan berhasil bereaksi, Kita sudah menghadapinya, jawab Penatuayan. Dia juga berkomunikasi dengan Penatuadu melalui transmisi suara rahasia. Baiklah, kalau begitu ayo kita lakukan. Penatuadu segera menyetujui saran Penatuayan setelah berpikir sejenak. Karena Penatuayan benar. Jika mereka memperlakukan Huo Qinghan seperti ini, Meskipun mereka punya alasan bagus untuk melakukannya, Huo Zheng Cheng pasti akan menyimpan dendam terhadap mereka. Setelah menyetujui saran Penatuayan, Penatuadu segera berkata dengan lantang, Penatuayan benar. Oleh karena itu, demi gambaran yang lebih besar, Saya akan melepaskan Lin Li untuk sementara waktu. Yang lainnya mengikuti jejak kedua tetua ini. Sekarang mereka sudah mengatakannya, Bagaimana mereka bisa mempunyai pemikiran lain. Semuanya mengangguk setuju. Huo Qinghan tidak bisa menahan nafas lega ketika dia melihat badai telah berakhir begitu saja. Dia mengira kedua tetua hanya membiarkan Lin Long pergi untuk sementara waktu. Siapa sangka kalau mereka sebenarnya penuh dengan tipu muslihat jahat. Dengan itu, kelompok tersebut terus bergerak maju dalam labirin sambil mencari yang lain. Setelah beberapa saat, suara panik tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Jelas sekali bahwa seseorang telah diganggu oleh roh jahat. Huo Qinghan segera bergegas ke arah itu ketika dia mendengar suara itu. Lin Long, yang berada di samping Huo Qinghan, tidak bergerak dan tetap di tempat yang sama. Situasi ini membuat Penatuayan dan Penatuadu sangat bahagia karena ini adalah kesempatan terbaik untuk menghadapi Lin Long. Setelah memberi isyarat kepada beberapa orang untuk mengikuti Huo Qinghan, Penatuayan dan Penatuadu segera mengepung Lin Long dan mengaktifkan seni iblis mereka. Kemudian, mereka secara bersamaan menyerang Lin Long dengan telapak tangan mereka. Tidak mungkin mereka melepaskan kesempatan seperti itu. Meskipun menyerang Lin Long dengan kekuatan mereka adalah merendahkan martabat mereka, mereka tidak ragu-ragu untuk melakukannya. Lin Long tersenyum tipis saat dia melihat serangan telapak tangan yang masuk dari keduanya. Kemudian, dia segera melepaskan Wind Flame miliknya. Saat api angin muncul, Qi mendalam di tubuhnya segera menari dengan liar seperti badai dan menyapu ke arah Penatuayan dan Penatuadu. Pada saat ini, semua orang di sekitarnya tercengang karena mereka menyadari bahwa Lin Long tidak menggunakan seni iblis sama sekali. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa kekuatan Lin Long telah mencapai alam Raja Beladiri. Sementara semua orang masih sok, energi Lin Long telah membuat kedua tetua terbang. Setelah menggunakan kekuatannya, kedua tetua yang ceroboh itu bukan tandingan Lin Long. Astaga, anak ini sebenarnya mengembangkan teknik kultivasi selain seni iblis. Anak ini sebenarnya memiliki kekuatan seorang Raja Beladiri. Bagaimana ini mungkin? Untuk sesaat, semua orang menatap kosong ke arah Lin Long. Mereka tidak tahu bagaimana Lin Long mudah bisa mencapai hal ini. Penatuayan dan Penatuadu, yang linglung karena terjatuh, segera bangkit. Pada saat ini, mata mereka juga dipenuhi keheranan. Setelah beberapa saat keheranan, ekspresi Penatuayan menjadi dingin lagi. Nak, aku tidak mengira kamu begitu kuat. Namun, jangan terlalu senang dengan dirimu sendiri. Kami berdua hanya ceroboh sebelumnya dan tidak menggunakan kekuatan penuh kami, sehingga kamu bisa memanfaatkan celah tersebut. Begitu kami menggunakan kekuatan penuh kami, ditambah dengan orang-orang di sekitar kami, Anda tidak akan menjadi tandingan kami sama sekali. Setelah mengatakan itu, dia langsung berkata kepada orang-orang di sekitarnya, semuanya, serang bersama. Saat dia mengatakan itu, orang-orang di sekitarnya juga mengaktifkan seni iblis mereka. Pada saat inilah Huo Kinghan, yang telah kembali, berdiri di depan Lin Long lagi. Siapapun yang ingin berurusan dengan saudara muda Lin sekarang akan menjadi musuhku. Huo Kinghan berkata tanpa rasa takut sambil melihat orang-orang di sekitarnya. Kinghan, jangan salahkan kami jika kamu ingin mengadili kematian, kata Penatua Yan sambil menyalakan api rohnya. 1059 Hai! Salah satu dari mereka tiba-tiba meraung dan menyerang Lin Long dengan telapak tangannya. Orang ini berada di belakang Lin Long, jadi dia melancarkan serangan diam-diam sementara Lin Long tidak memperhatikan. Namun, bagaimana mungkin Lin Long tidak merasakan serangan diam-diam seperti itu? Begitu orang ini menyerang, Lin Long sudah berbalik dan melancarkan serangan telapak tangan. Kali ini, dia tidak menggunakan drifting wind flame. Sebaliknya, energinya terbakar dengan jenis api berbeda yang menyerupai logam yang terbakar. Itu adalah api spiritual logam. Saat api spiritual logam muncul, serangan telapak tangan Lin Long jelas lebih kuat dari sebelumnya. Dengan, ledakan, yang keras, orang itu langsung terlempar. Kali ini, dia tidak hanya terluka. Sebaliknya, dia dibunuh. Orang-orang di sekitarnya ternganga saat melihat pemandangan ini. Orang yang dibunuh oleh Lin Long baru saja maju ke alam Raja Beladiri tahap awal dan tidak lemah. Siapa yang mengira dia akan dibunuh oleh Lin Long dengan satu serangan telapak tangan? Selanjutnya, Lin Long sebenarnya menggunakan jenis api spiritual lain kali ini. Banyaknya api spiritual yang dialami juga mengejutkan semua orang. Salah satu jenis api spiritual memiliki nyala api merah, jenis api spiritual yang jika digunakan seperti angin topan, dan sekarang ada jenis api spiritual yang seperti logam yang terbakar. Bocah ini sebenarnya mempunyai begitu banyak api spiritual di tubuhnya, dan semuanya sangat kuat. Untuk sesaat, orang-orang di sekitar berseru dalam hati. Bahkan Huo Qinghan, yang lebih mengenal Lin Long, membelalakkan matanya lagi. Nak, beraninya kamu membunuh sesepuh dari sekte suci kami. Kamu pasti memakan empedu macan tutul. Penatua Yan tiba-tiba meraung. Kekuatan Lin Long membuatnya takut. Oleh karena itu, dia ingin menuduh Lin Long melakukan kejahatan tersebut dan membuatnya berdiri di sisi berlawanan dari sekte iblis. Setelah kata-kata Penatua Yan, orang lain yang sadar memandang Lin Long dengan lebih hati-hati. Pada saat ini, semua teknik iblis mereka diaktifkan. King Han, apakah kamu masih akan berdiri di sisi Lin Long saat ini? Penatua Du menatap Huo Qinghan dan berkata. Huo Qinghan tidak tahu harus berkata apa. Jika Lin Long tidak membunuh tetua itu, dia mungkin bisa berdiri kokoh di sisinya. Namun, dia sekarang bertindak tanpa alasan. Pada saat ini, serangkaian langkah kaki tiba-tiba terdengar di belakang mereka, diikuti oleh seseorang yang berteriak kegirangan, Master Sekte ada di sini. Lin Long dan Huo Qinghan menoleh untuk melihat dan melihat Master Sekte Huo Zheng Cheng sedang bergegas bersama beberapa orang. Segera, Huo Zheng Cheng tiba di depan semua orang. Apa yang sedang terjadi? Huo Zheng Cheng mau tidak mau bertanya ketika dia melihat para tetua mengelilingi Lin Long dan putrinya. Master Sekte, Lin Li menyelinap ke gerbang suci kami dalam upaya untuk merebut sepuluh ribu api iblis. Oleh karena itu, ketika kami melihatnya, kami secara alami ingin mengambil tindakan melawannya. Namun, kami tidak berharap King Han berada di pihaknya. Samping, kata Penatua Yan buru-buru. Bocah itu bahkan baru saja membunuh tetua Gu. Penatua Du menambahkan. King Han, apa yang terjadi? Huo Zheng Cheng mengerutkan kening dan memandang Huo Qinghan. Ayah, kakak muda Lin cukup mampu. Kupikir kakak muda Lin mungkin bisa memainkan peran penting dalam perjuangan kita melawan iblis itu. Karena itulah aku berdiri di sisi kakak muda Lin. Aku tidak melakukannya. Mengharapkan Penatua Yan dan Penatua Du menghasut orang lain untuk berurusan dengan saudara Mudalin. Justru karena inilah Penatua Gu jatuh, jelas Huo Qinghan. Dorongan apa? Tetua Gu ingin menyingkirkan ancaman terhadap Gerbang Suci. Siapa sangka bocah nakal ini begitu kejam dan mengabaikan status tetua Gu? Kata Penatua Yan dengan dingin. Master Sekte, Penatua Gu adalah Penatua Gerbang Suci kita. Dia telah melayani Gerbang Suci selama bertahun-tahun. Bahkan jika dia tidak memberikan kontribusi apapun, dia masih berusaha keras. Sekarang, dia benar-benar meninggal di tangan Lin Li. Master Sekte, Anda harus mencari keadilan bagi Penatua Gu. Elder Du, yang berdiri di samping, berteriak. Mendengar kata-kata mereka, alis Wo Zheng Cheng semakin berkerut. Meskipun dia mempercayai putrinya, jika dia memihak Huo Qinghan saat ini, itu pasti akan membuat para tetua yang hadir tidak senang. Bagaimanapun, Penatua Gu adalah Penatua Gerbang Suci mereka, dan dia telah mati di tangan Lin Li. Lin Li, tidak ada salahnya bagimu untuk menyelinap ke Gerbang Suci kami, tetapi kamu benar-benar berani merebut seribu api iblis dari Gerbang Suci kami. Sekarang, kamu bahkan berani membunuh tetua Gerbang Suci kami. Kamu benar-benar punya nyali. Huo Zheng Cheng berteriak pada Lin Long. Harta karun dunia ini adalah milik mereka yang mampu. Alasan kenapa aku melakukan ini adalah karena aku lebih pantas mendapatkan seribu api iblis daripada Gerbang Iblismu. Lin Long tersenyum tipis. Mencoba merebut barang orang lain. Apa menurutmu kamu benar? Seorang Penatua tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Kamu salah. Api seribu setan awalnya direnggut dari tangan orang lain oleh nenek moyangmu. Lin Long menggelengkan kepalanya. Lin Long tidak mengada-ada, kenangan yang dia peroleh dari jiwa dengan api iblis merah membuktikan hal ini. Master Sekte, jangan sia-siakan nafasmu padanya. Jatuhkan saja dia, kata Penatua Yan kepada Huo Zheng Cheng. Saat ini, semua orang memandang Huo Zheng Cheng, menunggu untuk melihat bagaimana dia akan membuat keputusan. Melihat keraguan-raguan Huo Zheng Cheng, Penatua Yan berkata lagi, Master Sekte, kita tidak bisa membiarkan orang ini hidup. Jika dia mempermainkan kita di belakang kita saat kita menghadapi iblis itu nanti, kita semua mungkin mati. Benar, Master Sekte. Mendengar kata-kata Penatua Yan, banyak orang langsung setuju. Mengetahui bahwa Penatua Yan benar, Huo Zheng Cheng mengangguk. Baiklah. Awalnya, orang-orang dari gerbang iblis ini telah mengepung Lin Long. Sekarang setelah mereka mendengar kata-kata Huo Zheng Cheng, mereka semua mengaktifkan teknik iblis mereka. Master Sekte, kekuatan anak ini telah mencapai alam Raja Beladiri. Selain itu, dia tidak hanya mengetahui teknik gerbang iblis, tetapi dia juga memiliki tiga jenis api roh yang berbeda. Saat ini, seseorang di samping angkat bicara. Apa, mendengar ini, wajah Huo Zheng Cheng langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Lalu, dia menatap Lin Long dengan tidak percaya. Dia awalnya berpikir bahwa Lin Long hanya membunuh Penatua Gu dengan serangan diam-diam dan dia tidak memiliki banyak kekuatan. Dia tidak menyangka Lin Long menjadi begitu kuat. Tidak hanya dia kuat, tapi dia juga memiliki tiga jenis api roh dan juga mengembangkan teknik lain selain teknik iblis. Ini benar-benar keberadaan yang menantang surga. Pantas saja anak ini berani mendambakan seribu api iblis di usianya yang masih belia. Pikiran ini terlintas di benak Huo Zheng Cheng. Tapi sekarang setelah anak panah itu tertancap di haluan, dia tidak punya pilihan selain melepaskannya. Selain itu, dia tidak berpikir bahwa mereka tidak bisa menghadapi Lin Long. Ayah. Huo Kinghan masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Huo Zheng Cheng langsung melambaikan tangannya dan berkata, Kinghan, berdiri di samping. 1060. Lin Li, aku sangat iri padamu karena memiliki kekuatan sebesar itu di usia yang begitu muda. Pada titik ini, Huo Zheng Cheng berhenti sejenak sebelum melanjutkan, sejujurnya, saya sangat ingin Anda bergabung dengan kami dalam menghadapi iblis itu, tetapi Anda telah membunuh salah satu tetua kami, jadi saya tidak punya pilihan selain mempertimbangkannya kembali. Setelah mendengar bahwa Lin Long memiliki kekuatan seperti itu, Huo Zheng Cheng benar-benar memiliki pemikiran seperti itu. Bagaimanapun, iblis itu sangat kuat, dan satu orang lagi yang kuat akan lebih membantu. Setelah mendengar kata-kata Huo Zheng Cheng, Lin Long hanya tersenyum tipis dan tidak berbicara. Alasan mengapa dia ingin membunuh Penatuwagu barusan adalah untuk memberi contoh padanya. Bagaimanapun, dia dikepung oleh begitu banyak orang dari klan iblis. Baiklah, aku akan langsung saja. Huo Zheng Cheng kemudian berkata kepada dua tetua di sampingnya, Elder Greenwood, Elder Heyun, kalian berdua akan menangani Lin Li bersama-sama. Iya. Kedua tetua yang merespons segera keluar. Melihat Huo Zheng Cheng memanggil kedua tetua ini, wajah Penatuwayan dan Penatuwadu menunjukkan senyuman puas. Ini karena keduanya adalah ahli di alam Marsial King tingkat kedua. Menurut mereka, itu lebih dari cukup untuk menghadapi Lin Long. Meskipun membiarkan kedua ahli ini berurusan dengan seorang pemuda akan mempermalukan klan iblis jika tersiar kabar, ini adalah periode kritis. Waktu sangat penting, dan lebih penting untuk menyingkirkan pihak lain. Oleh karena itu, Huo Zheng Cheng tidak peduli. Begitu kedua tetua itu melangkah maju, mereka segera mengaktifkan keterampilan iblis mereka. Di sisi lain, Lin Long secara alami mengaktifkan kisurgawi dan api rohnya. Dia mengaktifkan api roh logam. Dalam sekejap, permukaan tubuhnya langsung tersulut api yang menyerupai logam terbakar. Api roh anak ini memang sangat kuat. Setelah melihat api roh logam Lin Long, Huo Zheng Cheng segera mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Mengetahui bahwa Lin Long sangat kuat, kedua tetua menggunakan kartu truf mereka sejak awal. Keterampilan iblis kedua tetua tampak biasa saja, tetapi api roh mereka membuat orang-orang di sekitarnya iri. Api roh yang dilepaskan oleh penatua Greenwood seperti rubah hijau yang terus melompat-lompat, sedangkan api roh yang dilepaskan oleh penatua Hei Yun seperti ratusan ular roh yang terus berkedip-kedip. Ini sangat aneh. Tetua Kingmu, api iblis rubah Qian menjadi semakin kuat. Bahkan aku merasa merinding saat menggunakannya seperti itu. Api iblis ular roh milik tetua Hei Yun juga sama kuatnya. Hanya dengan melihatnya saja sudah membuat kulit kepalaku mati rasa. Beberapa bulan yang lalu, saya masih mampu bersaing dengan penatua Kingmu dan penatua Hei Yun. Namun, setelah melihat penampilan mereka sekarang, bagaimana saya berani memiliki pemikiran seperti itu. Aku khawatir Lin Li tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari kedua tetua itu. Dalam sekejap, orang-orang di sekitar mulai berseru kagum. Cara mereka memandang mereka bukan karena rasa hormat, tetapi karena mereka benar-benar percaya bahwa kedua tetua dapat menangani Lin Long. Api iblis rubah Qian. Api setan ular roh. Pada saat berikutnya, kedua tetua tiba-tiba meraung dan menyerang Lin Long pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, seekor rubah hijau yang selalu berubah menerkam ke arah Lin Long. Di sisi lain, ratusan ular roh menjulurkan lidahnya dan merayap menuju Lin Long dengan cara yang sangat aneh. Ekspresi Lin Long tidak berubah dalam menghadapi serangan sekuat itu. Namun, pada saat ini, dia mengaktifkan dua jenis api roh lainnya. Salah satunya adalah api emas, dan yang lainnya adalah api roh es. Untuk sesaat, kekuatan ki yang dirangsangnya seperti badai, menyerang dua orang di depannya. Namun, pada badai jenis ini, ada dua jenis api lain yang menyala. Yang satu seperti logam yang terbakar, dan yang lainnya berwarna putih-pucat, nyala api yang menusuk tulang. Orang-orang yang dekat dengan Lin Long merasa seolah-olah mereka berada di tiga dunia berbeda. Astaga, anak ini punya api roh jenis lain. Dia tidak hanya memiliki jenis api roh lain, dia juga bisa menggunakannya pada saat yang sama. Aku sudah hidup begitu lama, tapi aku belum pernah melihat orang yang bisa menggunakan begitu banyak api roh pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, orang-orang di sekitarnya begitu terkejut hingga mulutnya ternganga. Bahkan Huo Zheng Cheng, yang paling stabil dan kuat di antara semuanya, juga sama. Jika bukan karena orang seperti itu benar-benar ada di hadapan mereka, mereka tidak akan mempercayai hal seperti itu sama sekali. Di tengah keheranan semua orang, kekuatan itu menyerang. Dengan, ledakan, yang keras, kedua tetua itu terpaksa mundur. Salah satu dari mereka bahkan mengeluarkan setegup darah. Ketika mereka melihat Lin Long lagi, dia hanya mundur beberapa langkah. Jelas sekali siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Bukankah ini terlalu kuat, situasi ini menyebabkan banyak orang di sekitar berkeringat dingin. Bukan hanya seseorang yang tingkat kultifasinya sama dengan kedua tetua tersebut tidak dirugikan saat bertarung satu lawan dua, namun dia juga mampu melukai mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut dengan situasi seperti ini? Pada saat ini, Huo Zheng Cheng tiba-tiba bertanya, Nak, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak api roh dan kamu bahkan dapat mengaktifkannya pada saat yang bersamaan? Dalam ingatannya, bahkan nenek moyang sekte iblis tampaknya tidak memiliki kemampuan seperti itu. Oleh karena itu, dia secara alami penasaran untuk mencari tahu apa yang terjadi dalam keadaan seperti itu. Pemimpin sekte, aku minta maaf, tapi aku tidak akan memberitahumu rahasia di balik ini. Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Mendengar kata-kata Lin Long, wajah Huo Zheng Cheng berkedut. Orang-orang di sekitarnya juga sangat menyesal. Mereka juga ingin mengetahui kebenarannya. Pada saat ini, Penatua Yan tiba-tiba berkata, Pemimpin sekte, meskipun anak ini kuat, dia hanya sedikit lebih kuat daripada Penatua King Mu dan Penatua He Yun. Formasi empat iblis awan hitam kita jelas bukan sesuatu yang bisa dia atasi. Dia takut Huo Zheng Cheng tidak akan terus menyerang setelah melihat kekuatan Lin Long. Benar, formasi empat iblis awan hitam pasti mampu menjatuhkan anak ini. Penatua Du, yang berada di sampingnya, juga menggema. Benar, pemimpin sekte, tolong gunakan formasi empat iblis awan hitam untuk menangani anak ini. Orang-orang di sekitar juga ikut bergema. Dalam sekejap, mata semua orang sekali lagi tertuju pada Huo Zheng Cheng. Baiklah, lalu gunakan formasi empat iblis awan hitam. Huo Zheng Cheng mengangguk. Kemudian, dia langsung memanggil nama empat tetua, salah satunya adalah Tetua Yan. Selanjutnya, empat orang, termasuk Penatua Yan, segera keluar. Mereka berdiri dalam formasi persegi, dan begitu mereka berada di posisinya, tanda hitam aneh muncul di tubuh mereka. Pada saat yang sama, mereka mengaktifkan teknik iblis mereka. Dalam sekejap, aura iblis yang mengepul keluar dari tubuh mereka. Pada awalnya, aura iblis ini hanya muncul di sekitar mereka, tetapi seiring berjalannya waktu, di bawah pengaruh runih hitam itu, aura itu benar-benar menyatu. Segera, awan hitam pekat terbentuk di atas kepala mereka yang seolah menyelimuti kekosongan di atas kepala mereka. Setelah beberapa saat, awan hitam ini secara samar-samar membentuk empat bayangan besar. Begitu keempat bayangan besar ini muncul, ledakan energi yang kuat segera keluar dari tubuh mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!